Saya merasa jadi orang normal di dalam air. Ada semangat baru ketika saya di air. Dari air saya bisa seperti ini, dari air saya bisa memberikan kebahagiaan buat keluarga saya. Nama saya Jendi Pangabean, saya Atip Renang, Nasional Paralimpik Komite Indonesia. Saya kecelakaan motor, saya di boncing teman saya, dan kaki saya sudah hancur, terpaksa harus diamputasi. Saya mulai merasa ada rasa tidak percaya diri timbul dalam diri saya. Tapi orang tua selalu menguatkan saya. Ketika orang lain berenang dengan saya, mereka bisa bangga melihat saya. Saya juga masih punya mimpi-mimpi besar ke depannya untuk saya capai. Saya ingin menyembahkan medali di Paralimpik 2020. Amin.